Beberapa nama yang merujuk pada substansi yang sama Jadi manusia terdiri dari dua unsur Penting unsur raga dan unsur jiwa Ada juga yang membagi menjadi tiga Satu raga, dua jiwa, yang ketiga akal Tapi ternyata setelah diterusuri akal itu ya bisa sama dengan hati Akal bukan otak Akal bukan otak Ayam punya otak tapi tidak punya akal Kambing ada otaknya Kenapa makan otak kambing? Enak ya? Itu bukan akal Karena binatang tidak berakal Jadi ini istilah Bapak Ibu yang mungkin ada perbedaan pendapat Tapi intinya seperti itu Bahwa manusia ada dua unsur Ada unsur jiwa dan unsur raga Nah Bapak dan Ibu yang diberikan Allah inilah salah satu bentuk Kesempurnaan yang Allah Ta'ala berikan pada manusia Allah ciptakan manusia itu seperti Sebagai Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia Dalam bentuk yang sangat sempurna Ada jiwa dan ada raga Raga yang tanpa jiwa tidak tanpa Walaupun ada Ini salah satu bukti bahwa tidak semua yang tidak bisa diindra oleh manusia itu tidak ada Buktinya apa? Jiwa Jiwa ya Jiwa itu ada Tapi tidak bisa kita lihat Tidak bisa kita rapat Tidak bisa kita dengar suaranya seperti apa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Jadi ada unsur raga dan unsur jiwa Ini manusia Nah pertanyaannya Ini pertanyaan penting Mana yang lebih penting Dari unsur tadi Unsur jiwa atau unsur raga Raga atau jiwa Nah ini penting Bapak Ibu Kita pertanyaannya menjadi penting Mana yang lebih penting Pertanyaannya menjadi penting Nanti kita akan Pekan yang lalu kita bicara tentang apa Al-Awlawiyat Al-Awlawiyat Skala prioritas Bahwa dalam hidup ini kita penting memperhatikan Yang mana yang prioritas Semua penting Tapi ada yang lebih penting Kita urut Penting-penting-penting-penting Semua penting Tapi diantara itu ada yang lebih penting Itulah yang harus kita lebih dahulukan Namanya prioritas Al-Awlawiyat Karena itu penting itu kita belajar Fikih prioritas Sudah saya jelaskan ya Yang paling yang Salah seorang ulama yang mempopulerkan Istilah ini adalah Bapak Yusuf Al-Qardawi Dia punya buku kitab Namanya Fiqhul Awlawiyat Fikih prioritas Jadi sekarang ada raga dan ada jiwa Mana yang lebih penting Mana Pak kira-kira Pak Ya Bapak dan Ibu Kalau ada pertanyaan seperti ini Tergantung kepada siapa yang kita tanya Ada Manusia itu ada Atau terdiri dari dua unsur penting Unsur raga Dan unsur jiwa Jiwa dan raga Mana yang lebih penting Siapa yang kita tanya Bapak dan Ibu Kalau kita tanya Kalau kita tanya Pemerintah Tanya pemerintah Lebih khusus lagi Kementerian Pendidikan Kita tanya Pak Kementerian Pendidikan Mana yang lebih penting Raga atau jiwa Jiwa atau raga Maka jawabannya adalah Yang lebih penting itu Raga bukan jiwa Kenapa Ya buktinya ada pelajaran Olahraga Tidak ada pelajaran Olah jiwa Pelajarannya Pendidikan jasmani Tidak ada pendidikan Rohani Pelajarannya Penjas Orkes Pendidikan jasmani Olahraga kesehatan Kesehatan apa Silahkan baca Kita baca bukunya Kesehatan sebenarnya Kesehatan jasmani Bukan kesehatan Rohani Dari SD SMP SMA Sama Uniknya Ya Sekolah agama juga Belajar-belajaran yang sama Pak Kan gak beda Pelajaran itu Buku pelajaran kita Untuk SMP Dan MT Sama SMA SMK Dan Madrasalia Sama Padahal sekolahnya beda Yang satu Sekolah umum Sekolah umum itu artinya Sekolah yang campuran Disitu ada orang Islam Ada Kristen Protestan Hindu Buddha SMA Satu kelas Dengan sekolah yang Khusus Islam Karena kita Sampai saat ini Kan belum pernah dengar Ada orang Hindu Sekolah di Madrasa Ibtidaya Madrasa Aliyah Sama Enggak ada Jadi artinya Madrasa itu Khusus orang Islam Nah uniknya Pelajarannya sama Nah jadi Kalau kita tanya Kementerian Pendidikan Mana yang lebih penting Raga atau Jiwa Mereka akan jawab Yang penting itu Raga Bukan Jiwa Buktinya apa Kami sudah sediakan Buku pelajaran Olah Raga Enggak ada pelajaran Olah Jiwa Tidak ada pelajaran Pendidikan Rohani Kalau bicara kesehatan Bunyinya kan Lagu itu Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Coba Punya pandangan Punya pandangan Sesungguh Sesungguhnya Allah Tidak memandang tubuh Dan rupa kalian Akan tetapi Allah memandang Hati dan amal Perbuatan kalian Ini jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah sekarang Kita ikut mana Mau ikut Kementerian Pendidikan Atau ikut Rasulullah Silahkan pilih Kalau ikut Rasulullah Jelas sekali Dan Bapak Ibu ini Konsep dalam Islam Waktu kita sudah habis Belum habis Jadi dalam Islam Bapak Ibu Unsur fisik Unsur jiwa Itu adalah hakikat Jiwa itu hakikat Dulu ini juga pernah Saya tampilkan Ibu Yahamka Suka mengutip Ini namanya Ini bait Bait syair Hadapkan dirimu Pada jiwamu Dan Sempurnakanlah Keutamaannya Anda itu Dengan jiwa Disebut sebagai manusia Bukan dengan fisik Kita lihat bagian yang terakhir Anda disebut sebagai manusia Karena Anda Karena jiwa Anda Karena hati Anda Bukan karena Raga Anda Jadi manusia Disebut sebagai manusia Karena jiwanya Karena hatinya Karena akalnya Bukan karena fisiknya Itulah hakikat manusia Ya kalau kita bicara penting Semuanya penting Raga itu kan kulit Jiwa itu isi Menurut lebih penting kulit dan isi Semuanya penting Tapi Ada yang lebih penting Yang harus kita prioritaskan Ini nanti berkaitan dengan masalah Pembinaan Bapak Ibu Jadi kalau kita bicara Pembinaan Pembinaan manusia itu Yang penting dibina jiwanya Lebih penting daripada Apa namanya Raganya Saya ingat dulu Waktu Sejak SD Kita diajari Waktu pelajaran olahraga Ada ungkapan gini Mensana Incorporasano Itu bahasa Bapak Ibu Bahasa Bapak Jumatil Mensana Incorporasano Di dalam Di dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang sehat Kan itu begitu Mensana Incorporasano Zaman SD tahun 80-an Di dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang sehat Ternyata setelah kita pikir-pikir Ini gak terlalu betul Buktinya banyak orang yang Fisiknya sehat Tapi jiwanya tidak sehat Koruptor Sehat Pak Kalau gak sehat Gak bisa korupsi Yang mengemblang Uang negara Yang merampak Uang rakyat Triliunan rupiah Itu bukan orang sakit Fisiknya kan Fisiknya sehat Kalau gak sehat Gak bisa korupsi Jadi tidak betul Tidak betul Tidak terlalu betul Ungkapan di dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang sehat Para pelacur Sehat gak pelacur Sehat Kalau gak sehat Gak bisa melacur Gak mau Orang Mendatangi PSK yang sakit Tapi dia kan Jiwanya sakit Nah nanti Bapak Ibu Kita akan bicara tentang dualisme Dulu pernah juga disampaikan Dualisme Nah bisa jadi ini Pengaruh Faham dualisme Yang memisahkan antara Jiwa dan raga Jiwa dan raga itu tidak mungkin Disatukan Karena dia Memiliki komposisi yang berbeda Itu faham dualisme Baik Bapak Ibu Yang dimulakan Allah Kita lihat lagi Nah sekarang mengapa jiwa lebih penting Lebih harus kita Prioritaskan Ada beberapa alasan Bapak Ibu Kita belum habis Siapa ya Buku sudah habis Nanti kita lanjutkan lagi ya Jadi kalau kita tadi Kalau ditanya Mana yang lebih penting Jiwa atau raga Tergantung kepada siapa yang kita tanya Dan siapa yang kita ikuti Kalau ikut kementerian pendidikan Udah tahu jawabannya Tapi kalau kita ikut Rasulullah Sallallahu Sallam Juga ada tahu jawabannya Nah mengapa lebih penting Nanti akan kita jawab InsyaAllah Bukan depan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Kita cukupkan dulu Kajian kita pada Subuh ini Kita akhiri dengan Hamdallah Oh ada pertanyaan silahkan Akar lebih baik mungkin ke Muka Mungkin ada informasi penting Ya Panitia sudah menyediakan Bapak Nanya Maik Silahkan Pak Silahkan Pak Baik Apa perbedaan manusia dengan hewan Manusia itu ada raga Dan ada jiwa Nah Bapak Ibu ini sudah saya sampaikan Maksudnya cuma istilah Bapak Ibu ya Jadi ada yang mengatakan bahwa jiwa itu Nyawa Jiwa itu nyawa Jadi kalau hewan Hewan itu ada fisiknya Dan dia punya nyawa Bernyawa Artinya dia hidup kan Berarti jiwa Nyawa itu disamakan dengan jiwa Kalau hewan Jiwa dalam pengertian yang kita bicarakan Dia tidak punya Ini kan berkata Ini istilah lainnya adalah akal Istilahnya akal Jadi kalau binatang itu tidak punya akal Akal itu nama lainnya Menurut sebagian ulama Sebagian orang ya Sebagian ulama Nama lainnya itu Akal itu jiwa atau ruh 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 Jadi ada istilah jiwa Ini bahasa Indonesia Kalau bahasa ini Bahasa Arab Ada istilah kolb Kolb itu terjemahannya hati Ada lagi nafs Itu terjemahkan biasa dengan jiwa Akal Itu akal Sama gak sekarang Kolb Kemudian nafs Dengan akal Ini Memang perdebatan yang cukup panjang Tapi mereka mengatakan Sebenarnya ini saat Beberapa nama untuk Yang merujuk kepada Substansi yang sama Apa itu? Sesuatu yang ada pada manusia Yang tidak tampak Tetapi Wujudnya ada Ya Nah kembali kepada pertanyaan Apakah binatang juga Punya jiwa Jiwa dalam Bahasa Dengan Dengan nama lain Akal Dia gak punya Tapi kalau jiwa itu Diartikan dengan Nyawa Jelas punya Kalau binatang itu hidup Kalau binatangnya mati Dia tidak punya nyawa Jadi tergantung kepada Kita mengartikan Ya Mungkin ada Penjelasan tambahan Silahkan Pak Dokter Sampai jumpa di Tidak Kalau binatang Diatang Kalau binatang Kalau binatang Orang-orang lain Yang Yang Tidak 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 Tapi Dalam Adicu Tidak 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 Tapi kalau di luar perang, jadi kita tahu jiwa diri. Waktu ini yang kita panggilan di Indonesia, kita panggilan itu tidak. Satu jiwa, satu luh, satu maha. Kalau kita menangkan dua, satu jiwa, satu maha. Jadi ini yang membedakan manusia. Kadang-kadang jiwa itu mempertahankan orang dari orang dari orang dari. Kadang-kadang jiwa itu mempertahankan orang dari orang dari orang dari. Ya baik Bapak Ibu Ya memang Sekali lagi itu Apa namanya Pembicaraan yang cukup lebar dan panjang Seputar masalah istilah Tapi kalau kita lihat Kita lihat surat Surat Asyam Ayat 9 dan 10 Allah berfirman Sesemuja beruntunglah orang yang Memcujikan jiwanya Kata jiwa ini Bapak Ibu Ini kalau kita lihat bahasa aslinya Itu kan artinya Nyah itu dikembalikan Kepada kata yang disebutkan sebelumnya Apa itu? Nafs Nafsun Dan Apa yang Disempurnakannya Jadi Memang dalam ayat yang dibacakan tadi Setiap yang bernyawa Itu juga Jadi kata-kata nafsun itu bisa diterjemahkan dengan nyawa Bisa juga jiwa Jadi memang tidak salah Sekali lagi ini beberapa istilah yang Memang sejak dahulu Bapak Ibu Para ulama Membicarakannya Apakah manusia itu ada tiga unsur Unsur fisik Unsur akal Dan unsur Ruh Atau hanya dua Jadi ini beberapa istilah Masa ada yang lain Ada lagi Ya silakan Ya silakan Dan kita merasakan bahwa Pesoalan itu Beputu Soal Maksudu Beputu Beputu Jangan-jangan Perangkatan Maksudu Beputu 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 Alhamdulillah Ada lagi? Kucing-kucing itu najis Kenapa najis? Karena kucing tidak boleh dimakan dagingnya Menurut kesepakatan ulama Walaupun kucingnya tidak najis Tapi kencingnya dan kotorannya najis Cukup ya? Ya cukup kita Oh masih ada lagi? Ya silahkan Pak, terakhir insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berwarna Dengan bergolak Menggunakan besita Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Mau makan Membaca Bismillahirrahmanirrahim Kemudian membaca Allahumma bariklana Fima razaqtana waqina azab an-nar Mana lebih utama? Kedua-duanya Jadi baca Bismillah dulu baru Allahumma bariklana Fima razaqtana waqina azab an-nar Ya Ya Baparan ibu yang dimuliakan Allah La'fad Allahumma bariklana Fima razaqtana waqina azab an-nar Memang tidak berasal dari Nabi ya Kalau Nabi mengajarkan Kalau kita mau makan Bismillah Bismillah Ya gulam Kul bismillah Sammillah Ya gulam Sammillah Wahai anak Bacalah Bismillah Wa kul biyaminika Dan makanlah dengan tangan kananmu Kemudian Apakah membaca Allahumma bariklana Fima razaqtana waqina azab an-nar Tidak boleh Itu kan doa Doa itu Kita sudah pernah sampaikan disini Doa itu ada dua macam Ada doa yang maksur Ada doa yang tidak maksur Doa yang maksur itu Doa yang berasal dari Nabi Yang tidak maksur Tidak berasal dari Nabi Berasal dari kita sendiri Yang kita meminta kepada Allah Sesuatu yang kita inginkan Allahumma bariklana Fima razaqtana waqina azab an-nar Artinya Allahumma bariklana Ya Allah berkatilah Allahumma bariklana Berkatilah kepada kami Fima razaqtana Dalam hal-hal yang engkau telah berikan kepada kami Kita minta keberkahan Dalam semua pemberian Allah Boleh gak? Boleh Waqina azab an-nar Dan lindungilah kami dari siksa neraka Sangat baik Jadi itu doa yang tidak maksur Kalau doa yang maksur itu Keutamanya dua Yang pertama Keutamaan berdoa Yang kedua Keutamaan mengikuti Nabi Sunnah Nabi Kalau doa yang tidak maksur Tetap punya keutamaan Keutamanya satu Keutamaan adalah Keutamaan berdoa Jadi itu doa Tidak berasal dari Nabi Sama Bapak Ibu saya terima kasih sedikit Maaf Kalau kita tadi kita berhudu ya Berhudu itu kan baca doa Sudah berhudu Asyadu an-la ila illa Allah Wahdahu la sharika Lahu asyadu an-na muhammadan abdu wa rasuluh Allahumma ja'ani minal tawabin Wa ja'ani minal mutatahirin Sampai sini Nabi yang anda ajar kan Kalau kita kadang ditambahi Wa ja'ani minal ibadika salihin Itu tidak berasal dari Nabi Pertanyaannya apakah tidak boleh? Boleh? Gak apa-apa Itu kan doa Karena baik artinya Wa ja'ani minal ibadika salihin Ya Allah jadikanlah aku Atau kami Termasuk hamba-hamba punya soleh Sesudah kita berdoa Dan para ulama katakan Berdoa sesudah melakukan Amal soleh itu Termasuk doa yang dikabulkan Wudu itu amal soleh Berdoa sesudah berwudu Termasuk doa yang dikabulkan Allah Ta'ala Cukup ya Tadi sudah kita tutup Berdoa sesudah